Intro Progres pembangunan jembatan Say Alalak ini telah mencapai 99% atau tahap akhir pengerjaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur mengaku bangga dengan dibangunnya jembatan lengkung berkonstruksi kabel stay up atau kabel panjang tersebut Selain merupakan yang pertama di Indonesia, jembatan ini juga sangat bermanfaat sebagai akses penghubung antar kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Tengah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur bersama Ketua DPRD Kalsel didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalsel meninjau pembangunan jembatan Say Alalak di Banjarmasin yang sudah memasuki tahap akhir pengerjaan pada Senin 13 September Jembatan penghubung antara kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito, Kuala ini memiliki panjang 850 meter dan dibangun sejak November 2018 menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 278 miliar rupiah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur mengaku bangga dengan dibangunnya jembatan lengkung berkonstruksi kabel stay atau kabel panjang ini karena merupakan yang pertama di Indonesia Nah kita bersyukur sekali dengan Bapak Besin kita Pak Jokowi pemerintah pusat Nah tentu saja ini adalah salah satu karya yang terbaik yang ada di Kalimantan Selatan Ini sangat membanggakan bagi kita semua dan tentunya sangat bermanfaat juga karena ini kan pintas Kalimantan Kepala BPJN Kalimantan Selatan Syauki Kamal mengatakan progres pembangunan SEI Alalak telah mencapai 99% Saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya sertifikat kelaikan jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jadi setelah itu ini proses untuk kita bisa mendapatkan sertifikat dari Pak Menteri bahwa memang ini sertifikat lainnya dari Pak Menteri langsung Nah inilah informasi yang kami terima ini lagi dalam proses dari Direkturat Jenderal Bindamarga ke Pak Menterinya Jembatan SEI Alalak dibangun menggantikan Jembatan Kayu Tangi I yang telah berusia sekitar 30 tahun dan menjadi calur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Adanya jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Latif Tohir Kantor Berita Antara mewartakan